Salam Ode, jumpa lagi di channel saya, Oksidi, serangga sekitar kita. Hari ini kita akan membahas tentang si kaki seribu atau luwing. Sebelum lanjut ke pembahasan, silakan dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Kaki seribu atau luwing atau milipede adalah artropoda yang setiap segmen tubuhnya memiliki dua pasang kaki tetapi segmen di belakang kepala memiliki satu kaki. Kaki seribu adalah ordo dari kelompok hewan tak bertulang belakang atau film artropoda, kelas miryapoda. Tubuh kaki seribu berbentuk silinder, segmen tubuhnya kurang lebih 25-100, setiap segmennya terdapat sepasang kaki dan setiap abdomen terdapat dua pasang spirakel dan lima pasang kaki, si kaki seribu berkembang biak dengan bertelur. Biasanya makanan kaki seribu adalah tumbuhan atau buah yang membusuk. Tetapi ada jenis yang tergolong karnivora, kaki seribu memakan makanan yang ditemui, mengekstrak nutrisinya, lalu mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dapat dicerna. Bagi jenis yang memiliki mulut penghisap, cara makan ini tidak berlaku. Habitat. Kaki seribu biasanya menyukai tempat-tempat yang lembab, misalnya ditumpukan sampah, kebun, kandang binatang, toilet, bahkan di kamar. Apalagi saat musim penghujan, biasanya mereka akan sangat aktif keluar mencari makanan. Sebenarnya kaki seribu ini adalah hewan yang tidak beracun, mereka juga bukan hewan yang agresif. Mereka hanya akan melingkarkan tubuhnya dan mengeluarkan bau yang busuk untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsanya. Bahkan mereka sebenarnya adalah hewan yang menguntungkan, jika hidup di kebun mereka bisa menggemburkan tanah dan membuat tanaman menjadi subur, kalau hidup ditumpukan sampah mereka akan memakan sampah dan mengurai sampah tersebut. Tubuh kaki seribu punya banyak segmen metamerik terdiri dari 4 pelat chitnes, yaitu tergite atau pelat atas pelerit di setiap sisi tubuh, dan sternite pelat bagian bawah tempat kaki. Kebanyakan kaki seribu berwarna coklat atau hitam tetapi ada beberapa jenis berwarna cerah, yang berwarna mencolok menandakan mereka beracun, jenis motiksia dapat menghasilkan cyanida sebagai pertahanan diri. Ukuran tubuh kaki seribu beragam dan tergantung dari jenisnya. Panjang tubuhnya mulai dari 0,2 cm hingga 3,5 cm. Kepala kaki seribu biasanya bulat di bagian atas dan rata di bagian bawahnya, mereka mempunyai sepasang rahang besar seperti piring atau disebut genatocilarium yang artinya bibir rahang, kepalanya mempunyai sepasang antena dengan jumlah segmen sebanyak 7 atau 8 dan beberapa kerucut sensorik di bagian ujungnya, nama hewan ini berasal dari bahasa latin yaitu mili berarti seribu dan pet berarti kaki. Namun ternyata kaki seribu tidak mempunyai jumlah kaki sampai seribu, ada jenis langka mempunyai sekitar 750 kaki. Tetapi umumnya hanya punya 80-400 kaki. Itulah beberapa hal mengenai si kaki seribu. Jadi jangan takut lagi ya. Silakan like komen dan subscribe. Terima kasih.